Ketarik bang selimut saya, ada yang narik, ya Allah apa ini? Pelan-pelan muka saya kebuka, 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 saya tarik lagi bang, saya tarik, tapi itu kenceng, ketahan dari bawah, pas saya tarik lagi saya paksa gak bisa-bisa kan, sampai saya bilang, ya Allah apaan sih gitu kan ya, apaan sih gitu kan, pas saya lihat, astagfirullahaladzim Saya muterin komplekin, ternyata bener bang, satu rumah pun gak ada yang ditempatin, itu kosong, kondisi bukan rumah kosong biasa, kondisi itu, abang tau gak akar oyon, yang buat ngerambat di rumah-rumah tuh, sama pohon seri, ngutupin rumah semua, itu ya Allah, Masya Allah Akar-akar kayak gini ya Bu, ya, akar ngerambat di rumah kayak gini, persis kayak gini, di situ saya mikir, ini kayaknya saya di jebak dah Ya pantasnya 15 juta Bu, 15 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue, Badru Caps Lock Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, semoga teman-teman di rumah selalu berikan kesehatan, dilapakan riskinya Dan dimudahkan segala urusan-urusannya Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor Jangan disimpen aja, langsung aja kirim ke nomor whatsapp, itu tuh Kuih, kita gibah mulai disini Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob Salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya Jadi beliau ini sempet tinggal di salah satu tempat yang ada di daerah Cikarang, Jawa Barat Dan beliau cuma kuat 3 bulan Nah ini 4-3 bulan Gak kebayang betapa seremnya Oke langsung kita kenalan siapa ibu-ibu di samping gue ini Halo bu, siapa namanya bu? Elis Tiawati Bu Elis, berarti panggilnya bu Elis nih Tinggal di mana bu Elis? Di daerah Cikarang, Sukotani Oke dan tempatnya itu di daerah Cikarang juga atau dimana? Cikarang juga, iya Itu kos-kosan atau kontra kan bu Elis? Itu perumahan Oh perumahan Itu perumahan Oke dan tadi di belakang layar ibu bilang cuma kuat 3 bulan atau berapa bulan? Bener kak, 3 bulan aja 3 bulan Tiga bulan Gak kebayangkan sob, saking seremnya Dan tahun berapa kejadian abu? Itu saya awal masuk ke perumahan itu dari awal 2020 Oke siap, tahan ibu ya Insya Allah Seperti biasa, kita kata Syahdu dulu Percayalah bahwa setiap cobaan yang datang dalam kehidupanmu adalah salah satu proses pendewasaan diri Tetap semangat, jangan menjarah Dan selamat berpuasa Semangat 1 bulan kita puasa Oke langsung aja kita kibah misteri Tungguin lagi kan? Aduh pengen buka puasa nih buru-buru Gimana ibu Elis, kisah pengalamanan nih? Iya, jadi di tahun 2020 awal itu Saya sama suami tuh rencana mau hijrah bang Karena Saya pikir kan usaha di tempat saya kan udah mulai agak supi, agak sulit gitu kan Terus saya ngobrol sama suami Coba deh kita hijrah yuk gitu Ke daerah yang agak atasan gitu kan Agak kotaan, barangkali rezekinya beda Atau kayak gitu Ya soalnya ngomong sama mama, diijinin gak? Kita kan gak mungkin bobocah, karena kan baru awal gitu Akhirnya saya beraniin izin ke mama kan Mah, kita boleh gak nih hijrah sama suami berdua nih? Mau uji nasib gitu kan? Ya karena kan disini sepi gitu Saya udah cerita begitu bang ke mama gitu Dan mama bilangin orang tua mendoain Alhamdulillah ngerestuin Alhamdulillah ngerestuin gitu kan Saya titip anak saya Dan akhirnya saya sama suami berangkat kan di hari Jumat Di jam 1 siang saya berangkat Untuk nemuin temennya suami yang katanya ada rumah Yang dikontrakin awalnya gitu kan Terus akhirnya saya kontak tuh kan Suami kontak dia gitu Ya udah udah ditungguin di rumah Terus akhirnya saya datang kesana Karena kondisi kan gak terlalu jauh Dari rumah tempat tinggal saya yang pertama nih Gitu kan itu kondisinya ada di Cikarang, di warung 1, Sukatani kan Dan itu rumah perumahan bang Oh perumahan? Perumahan, iya Jadi kata saya Kuat gak nih gitu ya Kita ngontrak di perumahan gitu Kata laki bismillah gitu Dan akhirnya saya nemuin tuh Temennya suami yang tinggal di perumahan itu Yaudah istirahat dulu Jangan buru-buru gitu kan Kata dia Udah gue pengen ngeliat rumahnya Katanya gitu Dianterin lah Karena kan memang Masih satu kompleks sama Satu gang, satu blok Dari temennya suami itu kan Gak jauh tuh disono Katanya di blok 13 Katanya gitu Pas nyampe ke rumahnya Ke blok 13 Kaget saya sama suami Lah ini kok orang ngontrakin rumah Kayak gini Kata saya kan kita mau ngontrak Ya Ini mau ngontrakin apa Mau ngerumusin kita buat jadi Empan macan Kata saya kayak gitu Orang kayak hutan rumahnya Maksudnya kayak hutan gimana? Jadi posisi rumahnya itu bang Bener-bener udah gak layak pake Udah gak layak huni bang Alang-alang di depan rumah Nutupin rumah Kayak gitu bang Berarti gak keurus gitu ya? Gak keurus Saya agak kecewa gitu kan Sama si abang ini Ini abang gimana sih bang? Kata saya kayak gitu Ngasih kita Rumah yang kayak gini gitu Udah kayak katanya Masa ya gak ketemu rujaki Urusin gak? Urusin gitu Memang kita pengennya Tinggal disitu ya Kagak curiga Ya udahlah bismillah Kata saya kata laki Bismillah Udah jangan seujuan baik gitu Kata laki gitu bang Itu kondisi rumahnya gimana bu? Tapi masih berapa lantai? Masih bagus atau gimana? Kita di perumahan bang ya BTN bang Bukan klaster Bukan elit Bukan Itu di perumahan BTN Gak taunya pas masuk ke dalam itu Memang bener-bener kayak tempat jin buang anak bang Sepi ya Sepi Iya Jadi satu gang itu cuma ada dua rumah Tiga rumah yang keisi gitu kan Terus akhirnya Saya sama suami Bilang Yakin bang mau ambil ini Kata saya kayak gitu kan Udah bismillah Kata laki kayak gitu Iya Dan akhirnya bang Ya udah Bilang ke temen gitu kan Dia bilang ke temen abang sana Kita mau ngontrak Nah Entah bagaimana Entah ngomong apa Suami sama temen Temennya itu Suami balik lagi ke saya Coba gue katanya Jangan ngontrak Beli gue Gini nanti rumah dijual Oh Lah Saya kaget ya Jual rumah Mahal bang Beli rumah Kata saya kayak gitu ya Apa nih ini perumahan Duit kita kagak cukup Terus kata laki Tiga kali bayar Bagian Itu dijual Tebang 15 juta Oh Morah banget Harga pasarannya berapa Pasarannya katanya di atas 100 Oh BTN itu 100 Iya Tapi dijual cuma 15 Cuma 15 juta Gila ya Kata saya Lu yakin bang Mau beli rumah itu Udah gaya bagian Orang katanya Tebang Dikasih waktu Tiga kali bayar Katanya gitu Udah gaya kita ambil Daripada ngontrak Selama-lamanya kita Nggak punya rumah Kalau ngontrak Baimah kata laki gitu Dan akhirnya Sehingga cerita Saya sama suami tuh Beli dah akhirnya ya Jadi tuh Jadi Saya beli bang Saya beli itu rumah Bismillah Modal nekat ya Akhirnya rumah tuh Saya beli Saya sama suami Keesokannya Saya rapihin tuh bang Rumah Jam 9 pagi Akhirnya saya ke rumah Buat bersih-bersih Bagi tugas bang Udah Katanya Lu bagian itu Gia depan Gue di belakang Katanya kayak gitu Saking fokusnya Saya ngebenah Gitu kan Ngebabatin tuh Rumput Laki Gageroan Capek enggak Katanya gitu Iya Nggak Udah lanjut Kian lanjut Kata saya kayak gitu Wah kata saya Ada langkah kaki Siapa ini gitu ya Ada langkah kaki bang Pas nengok ke belakang Ape kaget kita Kalima sahabat Tetangga dateng Ya Allah Katanya punya tetangga baru Katanya gitu Yang betah disini Katanya gitu Iya Eh iya bu Iya Insya Allah saya betah disini Gitu Dicoba Jangan dicoba Boleh dibeli Sayang Katanya gitu Udah Lanjut kek bersihin Ntar kalo butuh apa Butuh apa Mau ngomong dia sama kita Katanya gitu Kita bersih-bersih Tau-tau waktu Cepet banget tuh bang Udah Maghrib aja gitu kan Udah bang Udah memagrib nih Gitu Waktu saya udah istirahat dulu Gek yuk Balik dulu Waktu saya gitu Besok kita lanjut lagi Kata suami Jangan Jangan pulang dulu ke sana Gek Kita udah diam disini dulu Gitu Rapihin kamar Ngerapihin kamar nih Selami saya Lanjut malam bang Kebetulan kan Gak ada listrik bang Gak ada listrik Gak ada Ya gak ada air Gitu kan Saya sama suami Numpang mandi dulu tuh Numpang mandi di tetangga Minta izin gitu Bu Minta numpang mandi Jadi Di malam itu langsung Bu Elis tempatin Langsung saya tempatin bang Tapi yang rumah itu Masih berantakan ya Masih berantakan Alang-alangnya tuh gimana Alang-alangnya tuh belum Belum rampung Belum rampung Masih seprapat depannya doang Gitu Gitu kan Nah akhirnya Saya sama suami Nekat tidur Itu yang penting kan kamar udah rapikan Nekat tidur gitu kan Itu pake apa peneranannya bu Lilin Pake lilin Pake lilin Astagfirullah Iya Belum ada lampu Karena kita belum kontek tetangga kiri kanan kan Buat minta tolong nyambung lampu Gitu kan Belum sempet nelpon PLN Gitu kan Belum ada waktu ke situ-situ Gitu Dan pada akhirnya Di jam Sebelas Saking serius Di saya ngobrol sama suami Ada suara benda jatuh Kayak suara kaleng Kayak suara wajan Tapi saya kan Belum bawain perabotan Ke rumah gitu kan Karena itu masih rumah kosong Masih baru banget Hari ini gitu kan Saya Tempatin gitu kan Masa emang suami lompat tuh bang Ke belakang Coba deh gitu kan Nah karena memang kondisinya Saya disitu rumah Gak ada pintu depan Gak ada pintu belakang bang Jadinya dari kamar itu saya Lompat kayak gitu kan Buka gorden langsung ke belakang Lompat gitu kan Lah Gak ada apa Gak ada yang jatuh Tapi itu suara Wajan jatuh bang Gudumperang gitu Gudumperang gitu Suara wajan jatuh Dicek lagi Coba bang Belah sono Kali belah sono Coba pengen apa Tengah apaan Kali belah sono Gitu kan Lah orang itu Tempok Ada apa-apa Kata laki gitu Kata laki saya Masuk-masuk Masuk Laki dehem tuh Di belakang Dehem gitu kan Apa dehem baik Atas saya kayak gitu Udah masuk kayak gitu Masuk Akhirnya masuk Dan aman tuh Apai pagi Kita pagi gitu kan Bang Bang Saya bangunin laki Bang Siang Terus Suami ngajakin Udah mulai dah Bebersih lagi Biar buru-buru Ntar kita Bindahin perabotan Gitu kan Iya Siapa tau Gitu kan Kita hari ini bisa Tempatin langsung Gitu kan Dan akhirnya Saya sama suami Mulai lagi bang Bebersih Lantai saya kan bang Ini lantai masih Bukannya lantai ubin nih bang Bukan keramik Keramik Tapi ketindih Tanah Jadinya tanah bang Dan kondisinya pun Itu Lantai udah bukan Bentuk rata Udah meletak Dan saya sama suami Kan nyungkelin tanah-tanah Yang ada yang Nindihin tuh lantai Ya kan Sambil gedik-gedik Ubinnya Gitu kan Biar layak Biar keliatan layak Gitu kan Kata laki Coba Gek Sona bilang sama Tetangga pengen tau Gitu Ada yang punya selangga Katanya gitu ya Apa gak terlalu Teburu-buru bang Kata saya kayak gitu Udah Gek Ayo kita bersihin dulu Tanahnya Ntar kalau udah Sudah baru Udah Gek Tanya dulu Takutnya Ntar tetangga gak punya Kan kita bisa cari keluar Gitu Terus akhirnya Yaudah Yaudah saya keluar dulu dah Saya cari tetangga Nah kebetulan kan Kiri-kanan itu kan bang Tetangga saya Cuma ada dua Kanan satu Kiri satu Iya kan Kata saya yang satu orangnya Kagak ada nih Saya kakak tokor lama Yang ke sebelah kiri Tetangga yang sebelah kiri Gitu kan Gak taunya orangnya Dari depan Yang apa bu Katanya gitu ya Iya bu Maaf saya mau gak anggu nih Mau ngerepotin Kata saya gitu Tetangga nyolek-nyolek gitu Kata saya Eh iya ngapa bu Kata saya gitu Yang betah ya Yang betah Yang betah Iya Kata dia kayak gitu Kata saya Dia betah bu Kata saya kayak gitu Kalau orang Udah saya bagusin Udah saya rapihin Betah insyaallah Atau saya kayak gitu ya Nah yaudah Syukur Betah mah Kata dia kayak gitu Sayang katanya Rumah bagus-bagus begini Gak ada yang nempatin mah Kali gue keurus Kerawat Gak gitu Jadi keliatan rumah Gitu Emang ibu udah berapa tahun Tinggal disini Udah lama Cuma dia gak bilang Berapa tahun Berapa tahunnya Udah gak yang betah Kata dia kayak gitu Terus saya balik tuh ya Saya lupa Nanyain Selang gitu kan bang Saya balik gitu kan Saya oke Nggak teruk lagi Nggak mikirin Apa yang tadi laki suruh Gitu kan Nggak terik lagi Beber-berberapa Saya mikirin ya Ini orang pada Ngapa sih gitu ya Biar betah Biar betah Emang ngapa sih Gitu sambil mikir gitu bang Pas suami udah selesai Di belakang Mana bu selangnya Kan tadi saya suruh Mengambil selang Astagfirullahaladzim Saya kepikiran bang Saya bilang kayak gitu Apa yang lupa Ngambil selang Saya tadi Disuruh betah Katanya disini Saya kepikiran Apa yang lupa Ngambil selang Tentang saya ambilnya Katanya kayak gitu Singkat cerita tuh ya Saya balik lagi tuh Ke rumah Si itu gitu kan Si tetangga Assalamualaikum bu Saya kayak gitu kan Manggil kan ya Eh iya ada apa ya Tadi saya mau kesini Mau ada niatan Mau pinjam selang Saya sampai lupa Katanya kayak gitu ya Ya Allah Saya apa mikirin Apa yang tadi ibu omongin Katanya kayak gitu Jadi kepikiran Tapi lupa mau selang Udah gak apa-apa Gak ada apa-apa Gitu Kata tetangga tuh Udah gak apa-apa Jangan dipikirin Katanya gitu Yaudah bu ada selangnya Enggak Saya gak punya selang Akhirnya yaudah bu Gak apa-apa deh Kalau gak punya Saya balik Saya bilang kayak gitu Nah Saya balik tuh Bilang ke suami Bang Gak ada selangnya bang Wah Yaudah baga ntar Saya minjem dah Masih Anu Gitu kan temennya Laki tuh bang Laki saya yang kemarin Ngajakin kemarin tuh Iya Orangnya gak ada Dicari ke sana Pas ditelepon Katanya lagi di luar Yaudah lah Akhirnya kita tunda Bebersihnya Tunda tuh Pas banget tuh Waktu udah Maghrib bang Yaudah udah selesai Udah maghrib dah Gitu ya Udah istirahat dulu Istirahat Sholat Kita sholat kan bang Udah selesai tuh Kedepan sebentar Tuh malaki Nyari lilin Iya Berarti malam kedua Tinggal disitu Malam kedua Gokil deh Tapi masih belum curiga Biarpunan masih ada suara Kemarin tuh Masih ada suara Pas udah ada suara Itu kayak kita belum curiga Gitu Mungkin tikus Atau tetangga sebelah Karena saya pikirnya Di belakang ada Tetangga Gitu kan Gitu Terus jadinya Pulang Beli lilin Kita pasang lilin Maghrib gitu kan Itu ada suara siulan bang Saya ngomong ke suami Maghrib Jangan nyiul Pamali Apaan sih Atau dia kayak gitu Sapa yang nyiul Orang kagak nyiul Apa Harusnya nyiul bang Atau saya kayak gitu Kagak Gue kagak nyiul Atau dia kayak gitu Nyiul tuh kayak gini ya Iya Kayak gitu bang Udah Jangan lupa apa-baik Kita laki-laki itu Didim Gitu Nah Terus saya ngomong sama laki Terus saya mau izin Mau ke warung kedepan nih Mau nyari Makan Mencari kopi Kali pengen kopi Kagak Atau saya kayak gitu Iya Saya ke depan Gitu kan Udah dapet makan Ayo bang makan Gitu kan Terus Suami nyiul Nyiul Suami Keluar bentar yuk Atau dia kayak gitu Ngapa Atau saya ngapa Ada apa Atau saya kayak gitu Kongkok Di depan Depan rumah Laki itu Terus ngomong laki nyiul Tadi lu Ngerjain gue ya Nyiul ya Di depan rumah Apaan gue langsung Keluarun ke depan bang Kata saya kayak gitu Apaan tadi Ijin ke warung ke depan Kata saya kayak gitu Lu emang kagak siulan dulu Di depan rumah Kata gue Tadi ada yang nyiul Emang bukan lu Kata dia kayak gitu Bukan Kata saya kayak gitu Bukan gue Bukan Tadi gue nanya Lu nyiul kagak Kata saya kayak gitu Terus Atau laki Udah Bismillah Terus Laki dapet telepon bang Dari temennya tuh Minta disusul Bang gue dianu Tolong susul gue Terus suami izin Ya kan Karena ditelepon sama temennya Tadi kan Gue tinggal lu orang Ngapa-ngapa Tanya kayak gitu ya Lah Emang mau kemana Kata saya gitu Oh no si Abang minta dijemput Katanya gitu Di depan gitu Ya udah jalan lama-lama Tapi ya gitu Kan sampe rada-rada Merinding Tapi cuek saya bang Rada-rada merinding Tapi saya cuek Gak selang lama Suami pergi Gitu ya Nengok gitu kan Saya ke belakang Karena memang pintu belakang Gak ada ya bang Pintu depan juga gak ada Saya cuman ada gorden Di kamar Gak ada kipas angin Gak ada angin alam Itu gorden Kesingkap Kesingkap itu apa? Kebuka Kayak angin Kayak kena angin bang Kesingkap Itu kan Saya repetin lagi Saya tutup lagi Gitu kan Terus ya Allah Ini apaan sih Kata saya gitu ya Bismillah Kata saya jangan ada apa-apa Tolong jangan ganggu Yang ada disini Jangan ganggu Gitu kan Tapi dalam hati Saya mikir Apa ini kali ya Yang dimaksud tetangga Yang betah ya Gitu Terus akhirnya Saya duduk di tengah Di ruang tengah bang Itu belum rapi Kondisi belum rapi Duduk di ruang tengah Dengan penerangan Selilin satu Kata saya jadi kayak uji nyali Saya Di rumah gelap Gitu kan duduk di palet ya Saya sambil nunggu suami Di belakang kayak Kayak suara Air ngericik Sedangkan saya Belum ada air Oh iya Belum ada air ya Belum ada air bang Air ngericik ya Saya keluar Ke depan Bilangin tetangga Barangkali dia Belum nutup air Gitu kan Bu Itu air belum ditutup Bu Kata saya kayak gitu ya Luar Air apa Pak Saya gak nyalain air Lah Itu air apa Kata saya kayak gitu ya Enggak Saya gak nyalain air Kata dia kayak gitu Terus saya Pulang Balik lagi saya Sambil mikir gitu Sambil nunggu naki Sambil mikir Apa sih gitu ya Apa sih ya Jangan macem-macem Ngapa dewek-dewek Di rumah ini saya Atau saya gitu ya Itu suara airnya kayak gimana Bu Wala cok atau Ngelucok Kayak kerang kebuka Kayak di kolom Kayak ngericik air gitu bang Terus Saya duduk lagi tuh Karena kan Posisi saya Enggak Enggak punya hape Waktu itu bang Hape di bawah suami Saya sendiri pribadi Enggak punya hape Ya Jadi cuma kayak duduk Nungguin suami Di ruang tengah Itu ada lagi bang Ada kayak suara pintu ketutup Kekot Hilang Kita gak punya pintu Ngapa itu pintu Ada suara pintu ketutup Atau pintu kebuka Kekot gitu Udah akhirnya Saya udah kayak Bacaan Udah kayak Udah apa tuh Udah rasa-rasa Macem-macem campur Udah Dan laki gak lama pulang Itu di Lumayan lama Saya ditinggal Dari abis maghrib Menjelang isa Sampai jam Setengah dua belas Laki baru balik Gimana aman Katanya kayak gitu Aman Oke Saya bilang kayak gitu Iya aman Bener lu aman Aman Tidur saya gak berani Banyak omong sama laki Karena posisi malam Saya tahu Laki saya penakut Oke Yang ada Yang ada nanti Kalau cerita saya ditinggal Nah Udah selang Tiga minggu nih bang Saya sama suami Malam nih bang Iya kan Selang tiga minggu nih Malam Suami izin mau keluar Karena kan bete kali Di dalam ya kan Dikasih HP nih HP ini Biar lu gak bosan Kata laki gitu kan Ya Gue mau keluar bentar Mokongko Katanya gitu Udah jangan mana-mana Tutup Gordon Kata dia Belum ada pintunya Masih belum ada pintu bang Pas suami saya tinggal Itu kan Saya main HP kan Ya Biasa sama emak TikTok kan bang Ya Ada suara musik Apa segala macem gitu Itu saya gak ngebuka Konten horror Enggak Itu ngapa Jadi kayak ada suara orang Keketok pintu Terus Nangis Bahkan saya kaget bang Kagak punya pintu Ada suara orang Keketokan sambil nangis Kata saya tetangga sebelah kali Apa Apa anaknya Apa bininya Kali kata saya kayak gitu Karena kan pikiran saya ini Itu rumah Belakang masih ada Orang mungkin Ada yang huni mungkin Karena kan kita satu tembok nih bang Ya Satu tembok Depan belakang kan berumahan begitu bang Kayak begini ya Ya Begitu kan Pantat-pantatan kan Ya punggung-punggungan Orang belakang kali gitu kan Karena kan saya sadarnya Enggak ada pintu Mungkin bukan pintu kita Mungkin pintu-pintu tetangga yang diketok Tapi suara nangis itu Persis banget di belakang rumah saya Gila Nah Suara nangis apa? Cewek cowok? Atau gimana? Itu cewek Tapi saya gak heroine Saya masih nyakrol TikTok Masih main HP kan Sambil WA Laki Lewat tetangga gitu kan Bang tolong Laki saya masih lama disitu Kata saya kayak gitu ya Gak bales Gak bales kan? Gak ada balesan Ya udahlah Saya nyekrol pintu Nyekrol TikTok kan Ada lagi suara Nangis Saya buka gorden Itu ada perempuan Rambutnya panjang Sampai ke bawah Dengan kondisi belakang bolong Bang Oh Belakang bolong berdarah-darah Itu saya udah gak berani Gak berani Ngelangkah Enggak teriak Rasanya teriak kenceng Tapi suara gak keluar Itu Mereka teriak kayak laki Tolong Bang gitu Gak teriak Bang Tapi gak keluar itu suara Sampai akhirnya Laki pulang Posisi saya masih ada di pintu belakang Sambil gemeteran Begini Bang Oh shit Begini Gitu kata laki Gak apa Langsung lembes leklok saya Bang Duduk Astagfirullahaladzim Baru saya istighfar Bang Gila Ya Allah kata saya Astaga itu tadi yang saya liat Beneran bukan Gitu kan Di bawah malaki ke kamar ya Lu ngeliat apa Ngeliat apa Enggak Enggak Saya sampai begitu Enggak Bang Enggak ngeliat apa-apa Bang Itu Tiga minggu Bang Tiga minggu Di ketiga minggu itu Bang Gila sih Di ketiga minggu Itu masih pake lilin Bu Itu masih 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 pake lilin Dan akhirnya kan saya Protes ke suami Kapan ini kita ada lampu Kapan ini kita ada pintu Saya begini mulu Saya gak kuat Kata saya kayak gitu Emang ada apa sih Gitu Enggak Enggak ada apa-apa Cuman kan maksudnya Kita pengen berapa sih Ya kan Kita kan rumah tangga Ya kan Apa Takut nanti ada tetangga lewat Kita lagi Abis mandi Kelihatan Kata saya kayak gitu Saya mau ngebujuk-ngebujuk lagi tuh Bang Beliin saya pintu Bikinin pintu Sama lampu Ayo kapan Mau nyolok-nyolok Kayak mau beli kilometer Beli kilometer Kayak atasnya Saya gak mau ngebujuk lagi Buruan Buruan gitu kan Iya Kata laki Ya udah nanti Bulan Bulan depan Insya Allah Ada rezeki Kita Pasang pintu Lampu Mau bagai nyolok dulu Gak mau bagai nyolok dulu Gak mata tangga Kata dia kayak gitu Nah Selang satu bulan Bang Kemudian Lancar tuh kan Udah gak ada itu-gitu lagi Tapi saya belum berani cerita Kalau saya habis ngeliat itu Amalaki Di 3 minggu yang lalu Iya kan Sampai Kata laki gini Roman-roman aman Gitu Roman-roman betah Kata laki gitu Iya Bang Betah Kata saya kayak gitu Dalam arti kata betah Bukan karena betah Tinggal di rumah itu Dalam arti Saya udah gak mau ogohan Udah gak mau kolokan Gak mau ngerepotin laki Gitu Bang Iya bener Dikuat-kuatin Dikuat-kuatin gitu Iya Sampai akhirnya Laki dapet rezeki Bilang Yuk Kita beli pintu Kata dia kayak gitu Insya Allah Kita pasang pintu Sore udah tutup rapet Gitu kan Alhamdulillah tuh Bang Siang pasang pintu Laki Pulang tuh kan Bawa pintu kan Karena saya Saya mau adun Gak bisa megang Gak perempuan kan Gak bisa megang pintu Di motor kan Jadi Suami sama Tukang pintu Datang kesitu pasang Masih yang Alhamdulillah siang Udah Kepasang Sampai Jam 9 malam Masih aman Gitu kan Kata laki Udah udah ada pintu nih Gitu kan Ya aman gue tinggal Tadi gitu Itu posisi masih Pakai lilin Atau udah ada lampu Belum Belum Masih pakai lilin Masih pakai lilin Belum suami Belum berani Mengang nyolo Karena Belum ada Uang untuk Ngasih ke tetangga Gitu kan Otomatis kita nyolok Pakai uang Bang Ya kan Nah terus Kata laki Yaudah Anteng ya Udah ada pintu nih Gitu kan Gue tinggal Kemukong Kedepan Gitu Terus kata saya Yaudah lah Udah ada pintu Kata saya kayak gitu Ya ada aman kali Kata saya kayak gitu Dan di jam 11 malam Saya mau Ke kamar mandi nih bang Karena kan penerangan cuma lilin Lili ada di kamar Saya gak berani Ngasih lilin di ruang tengah Atau di tempat-tempat yang lainnya Saya gak berani Cuma di kamar doang Lili tuh kan Saya bawa lilin Gitu kan Saya bawa lilin kan Ke kamar mandi nih Ada bayangan Dimananya tuh? Persis banget Di depan bak kamar mandi Kan saya masih disini Pantulan lilin Gak mungkin langsung ke kamar Mandi Itu bayangan gede banget Posisinya rambutnya Kayaknya jabrik Kayaknya jabrik gitu bang Itu lilin Udah Gak kerasa Udah saya lemparin Untungnya orang kebakar Gordon saya Saya gak tau tuh lilin Jatohnya kemana bang Ya kan Sambil teriak Perasaan mah kayaknya Teriak kenceng gitu kan Nyari telepon kayak HP Merosot aja Tapi merosot aja gitu HP Ya Allah Kata saya mana sih Mana sih ini HP Kata saya kayak gitu ya Mau nelfon tetangga Itu bilangin laki-laki Suruh pulang-buluan Suruh pulang-buluan Gitu kan Gak kena-kena Itu lemes Leglock tangan saya Lemes gitu kan Saking paniknya Saking paniknya Di kamar mandi Itu udah ada suara Deheman laki-laki Sambil ngegereng Itu kayaknya Rasanya rasa-rasa mah Rasanya kayaknya Saya udah pingsan tuh bang Udah gak berdaya deh saya Gak tau itu saya pingsan apa Tiba-tiba laki udah ada di rumah Udah nyakmasang lilin Oh Itu tau-tau udah pagi bang Iya Laki emang bilang Saya yang katanya tidur pulas Gimana? Itu lilin ada disitu Oh Tidur pulas? Saya kata laki tidur pulas Makanya gak berani bangunin Dan posisi laki pulang Itu lilin katanya Lagi nyalah Di deket saya Lah tadi pan Saya kerasa banget Itu saya bawa lilin ke kamar mandi Lilin saya lemparin Karena saking paniknya Takutnya ada Makhluk itu gede tinggi kan Lah kok bisa kata laki Lu tidur pulas banget Katanya gitu Gue pulang apa yang udah tau Hah? Pulas? Bang Gue gak tidur bang Kata saya kayak gitu Gue gak tidur Eh Lu tidur pulas banget Gue bangun-bangunin Katanya orang bangun-bangun Gitu Gue teleponin di HP Katanya kaget diangkat-angkat Cuman saya berani cerita lagi Saya gak berani cerita lagi Karena takut lagi Takut lagi Iya Tuh Dan akhirnya Siang kan Siang Tapi disitu saya udah mulai Kayak kayak Udah gak betah Udah gak betah nih bang Oh Udah gak betah Udah gak betah Saya udah dari kejadian 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 Saya udah gak betah Dan selang di satu minggu kemudian Suami izin Buat mulai jualan Jualan apa nih? Jualan bubur ayam Karena memang basicnya dia di bubur ayam Kata dia udah lama nih nganggur Pintu udah ada Dapur udah ada Kata dia kayak gitu Gue mau dagang ya Kata dia kayak gitu Lu mau dagang bang Yakin Kata dia kayak gitu Yakin Gue lamaan nganggur Ntar lu gak punya duit Ntar lu marah lagi Kata dia kayak gitu Iya bener Iya Yaudah Tapi disitu saya sambil Was-was Bisa kagak Bisa kagak Bisa kagak saya ditinggal Gitu bang Iya kan Udah gak ada apa-apa Kata dia kayak gitu Aman Kata dia kayak gitu Iya bang aman Aman Kata dia kayak gitu Aman Nah akhirnya Tiga cerita Suami mulai Nyiapin Gerobokan Gitu kan Buat jualan besok pagi Karena memang Harus besok pagi juga Dia jualan Nah belanjaannya Dia rapihin Dan kebetulan Saya tuh Bukan tipe perempuan Yang Bantuin suami Juga Siap-siapin Itu di dapur Gitu bang Suami gak ngijinin Saya di kamar Gitu kan Saya di kamar tuh Sambil Kondisi saya tuh Sakit banget Di jam 2 malam kan Dia bangun Masak bubur Masak bubur Masih aman tuh bang Belum ada apa-apa Kata laki gini Jangan Main HP Langsung tidur Kata laki gitu Ntar kalau ajan subuh Bangun Bangun Sholat Kata laki gitu Iya bang Udah nih Udah rapih Gue mau berangkat Nah itu suami Berangkat dari jam 2 Ngerapihin Bubur Masak Sampai rapihnya itu Di jam setengah 4 Bang Oke Selesai masak semua tuh Selesai masak semua Nah di setengah 4 itu Star Berangkat suami Iya kan Berangkat Saya Ngeberes-beresin bekas Kayak kotor-kotorannya Ngerapihin Tapi gak nyuciin Memang suami gak nguciin Saya nyuciin piringnya Gitu kan Bebersihin bekasnya Ntar dia selalu dia Gitu kan Nah Saya masuk ke kamar bang Saya narik selimut Gak main HP Karena pesen suami Jangan main HP Tidur Istirahat gitu kan Ntar kata Tapi ajan Bangun Sholat gitu Nah Saya tarik selimut bang Tarik selimut Tidur Gitu kan Gak tidur Saya belum tidur Saya masih inget banget Saya belum tidur bang Itu gak tau hawa apa Padahal bukan musim hujan Gak dingin Tiba-tiba hawa dingin Dingin Padahal saya gak pake kipas angin bang Pintu udah gak ada Udah gak kebuka Hawa dingin Terus lama-lama jadi kayak hawa kesemutan Sampai kayak geter Serrr 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 Gitu bang Kayak Gimana sih bang Kayak suara gangsing Yang mainan anak-anak itu bang Oh iya Kayak gitu Iya kan Serrr Serrr Ya Allah Apa ini Kata saya kayak gitu ya Apa ini Ketarik bang selimut saya Ada yang narik Uish Ya Allah apa ini Pelan-pelan muka saya kebuka 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 Saya tarik lagi bang Saya tarik Tapi itu kenceng Ketahan dari bawah Ketahan dari bawah Pas saya tarik lagi Saya paksa Gak bisa-bisa kan Sampai saya bilang Ya Allah apaan sih Gitu kan ya Apaan sih Gitu kan Pas saya lihat Astagfirullahaladzim Itu nenek-nenek bang Nenek-nenek bang Lagi mautin sisi Mautin rambut Gila Posisinya ngebelakang yang saya Tapi miring Bukan ngebelakang yang nyamping Gini ya Duduk timpu Nyamping Ngambil arah pintu Begini Sambil begini bang Dan suara serak-serak Basah Ngomong Ulah didek Jangan disini Saya masih belum interaksi Saya masih-masih ketakutan Masih shock Masih Belum berani Nanya Kenapa saya gak boleh disini Gitu kan Dengan hawa ketakutan Dengan hawa menggigil Gitu kan bang Saya tarik Kenyak-kenyaknya selimut Sambil bilang Istighfar astagfirullahaladzim Itu bang Gak kedengeran suara ajan lagi Tau-tau Jam 8 pagi Oh Itu ibu tidur? Enggak Enggak? Itu saya gak tidur bang Gila ya Itu saya gak tidur Kenapa tiba-tiba Ada jam 8 pagi Sementara yang suami pesen itu Nanti subuh bangun Saya kan gak tidur Saya tungguin suara ajan subuh Sampai barang-barang kali ini Si nenek-nenek Ilang gitu kan Mengharap ajan subuh Dateng gitu kan Biar ini nenek-nenek Ilang gitu kan Tiba-tiba itu terang bang Langit Pas saya lihat Di hape itu jam 8 pagi Lah tadi Baru belum lama Laki saya berangkat Oh Gila ya Itu waktu apa? Waktu apa? Gitu kan Siapa yang mainin waktu? Gitu Kata saya Dan mati saya Ya Allah Barusan laki saya berangkat Kok ini udah jam 8 pagi? Ya udah siang Dan saya sadar Saya gak tidur bang Itu posisi saya masih lemes Masih Masih melongo Belum buka pintu Saya belum buka pintu Sama sekali Laki gedor-gedor Di jam 10 pagi Laki saya pulang Jualan kan Gedor-gedor Bu 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 Lah belum keluar Dari jam 10 Lah Udah masak Kata dia kayak gitu ya Saya masih melongo ya Kata saya apa? Suara sapa? Kata saya kayak gitu ya Ya Allah bang Iya bang Iya Kata saya kayak gitu Iya bang Baru saya bukain pintu tuh Baru saya berani keluar bang Baru saya berani keluar Lah Emang apa Belum masak Dari jam 10 pagi Itu dari Dari suami saya berangkat Ke jam 8 aja Saya kaget Dari jam 8 ke jam 10 Itu Kok tiba-tiba Ada apa? Ini ada apa? Kata saya ini ada apa? Kok singkat banget Ini ada apa waktu? Gitu kan ya Terus kata Suami Yaudah Yaudah Romana lu kagak sehat Ini badan Katanya gitu Yaudah istirahat Bagian gue yang nyari lauk luar Katanya gitu Istirahat Tuh Terus saya sambil ngomong Kelaki Maafin saya ya bang Ya Saya belum bisa ngurusin abang Kata saya kayak gitu Belum bisa ngurusin makannya Saya ngenak badan Yaudah cerahat Jadi kayak gitu Cerahat Pas suami Pergi Nyari lauk keluar Gitu kan Pulang tuh laki saya pulang Ngajakin makan Itu gak tau Kenapa Mulut saya Gak bisa kebuka bang Gak bisa kebuka Gak bisa makan Kok gitu? Gak tau Laki saya nanya Bu Bu Mungkin kali Sawan kali saya Bang Ya Sok tadi pagi Tiba-tiba Laki berangkat Terus ada nenek Nenek Terus jam 8 pagi Terus jam 10 Tiba-tiba Kayaknya saya sawan Ditepak-tepak Sama laki Cuman kayak orang nangis Saya bang nangis Nangis kayak gitu Nangis kayak gitu Ngegeri yang Bang 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 Begitu Bang Kayak laki saya Kayaknya jauh Laki saya kayaknya jauh Hei ini gue disini Gue disini Kata laki gitu Gue disini Gue disini nih Nih gue nih Ngapa 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 Gitu kata laki Bang Saya masih begitu Saya rasanya kayak teriak Bang Tapi kalau suami Dengernya saya lirih Lirih Pas udah sadar cerita Tuh dia Saya ditiup Ubun-ubunnya Melaki kan Ditiup ubun-ubunnya Istighfar Istighfar Di Alpatehain Saya melaki Istighfar Bu Istighfar Istighfar Ngapa Ngapa Ya Allah bang Lu dimana tadi Bang Ngapa gue ditinggalin Bang Sampai bilang kayak gitu Lah gue disini tadi Apaan tadi Gue pulang dagang Gue izin sama lu Bikin beli nasi Kata dia kayak gitu Enggak bang Lu pergi ninggalin gue Bang Lu ninggalin gue Terus saya kayak gitu Allah padahal Laki ada disamping saya Orang kemana-mana Abis beli lau Laki nyolek-nyolek Ya orang kerasa Terus Laki bilang Udah ibu kecapean kali Kata dia kayak gitu ya Oh papa cerita Ada apa cerita Kata laki kayak gitu Terus Saya ngomong sama laki ya Abang tadi Pagi berangkat Beneran berangkat lagi Kata saya kayak gitu Ya gue berangkat lagi Abang gak nyuruh tetangga Buat nemenin saya disini Kaga Gue kagak nyuruh tetangga Buat nemenin Lo enggak Gitu kan ya Beneran bang Gak nyuruh tetangga Gitu kan Yaudah Iya gak Gak apa-apa bang Udah Masih belum jujur Saya sama laki saya Nah Terus Pas setelah laki Masak Makan gitu kan Tapi saya gak mau makan Gitu kan Pas udah selesai makan Rapih gitu kan Laki belanja lagi Dia belanja kan Buat keperluan Besok dia berangkat Udah gak ngubur lagi Udah Udah belanja Udah pulang Tuh laki Tidur istirahat Udah malam Itu kita istirahat lagi Udah tidur Istirahat Jan Mek pikiran Nih minum obat Lu gue beliin obat Gitu kan Terus saya ngomong sama laki Saya gak betah bang Itu Masuk Masuk satu bulan bang Ya kan Sampai Akhirnya Laki bilang Udah Kita tungguin Saya ege Roman-Romanah Gak ngenes Eh ngenes Gak tegang Lihat ibu Begini baik Roman-Romanah ada apa Tapi orang mau cerita ngapa Gitu kan Gak saya gak mau cerita Enggak Kata saya kayak gitu Yaudah Maunya bagaimana Kata laki gitu Pindah yuk bang Pindah bang Lah ini baru sebulan Bu kita disini Sayang Ini kita boleh beli rumah Iya Tuh Kata laki Belum ke kita rapihin Semua ini Belum ke ada listrik Kita memperencana Membangun listrik ini disini Memasang listrik Roman gue udah dagang Kata dia kayak gitu Apa bang Saya gak kuat bang Gak kuat Udah dulu dah Ditunggu udah Ditungguin Kata dia kayak gitu Jangan buru-buru Kita waktu mau pindah Mau masuk rumah ini Buru-buru Jangan kita pindah Buru-buru Kata laki gitu Iya kan Gak baik Kalau orang usaha Kan kita disini Nyarinya usaha Mau uji nasib Begitu kan Masalah betah gak betahnya Makan kita yang jalanin Gitu kata laki Dalam hati saya gini Dalam hati saya gini bang Ya Laki susah banget Diajak komprominya sih Ini badan kuda gak kuat banget Dalam hati saya gitu bang Ya Badan kuda gak kuat banget Ini rasanya ini Bentar lagi mati Kali gue nih Kata sudah mati saya gitu bang Karena yang Yang ngedampingin saya Yang ada di rumah ini Bukan manusia Udah Saya mau ngomong sama laki Rasa Ayo bang Benda bang buruan Bang disini ada anda Terus saya gak kuat Gitu Dan ibu belum mengomong itu Belum Belum Karena saya geregetan gitu Sama laki gitu kan Ya Saya mau cerita Tapi saya takut Ternyata dia juga Bentar gimana-gimana Jadi perasaannya Takut dia takut Gitu kan Akhirnya saya tahan tuh bang Saya tahan Saya ikutin kemauan suami Bertahan disitu Gitu kan Lanjut Gitu kan Selang Satu minggu kemudian Masih belum ada apa-apa Alhamdulillah lancar Lancar tuh bang Gak ada gangguan Gak ada gangguan Kayaknya tuh Bagaimana tuh Reset apa bagaimana Gitu ya Gitu Tapi saya udah Gak kuat badan Tapi ketika saya mau ngeluh ke suami Si Alusnya malah Menghindar gitu Gitu bang Terus kata laki gini Udah enak kan nih badan Kata dia kayak gitu ya Gak jadi nih kita pindah Tadi kayak gitu Ya udah bang Jangan Kata saya kayak gitu Sayang Gitu bang Gak Gak pindah gitu Maksudnya yaudah kita undur Maksudnya Gak jadi pindah Gak jadi pindah gitu Iya Karena ibu udah ngerasa Tuh teman nih Udah ngerasa nyaman Gitu kan Oke berjalan Sampai satu minggu Satu minggu Dua minggu Gitu kan Sampai Masuk ke dua bulan Di pertengahan bulan Kedua Di pertengahannya itu Karena menurut saya udah aman Gitu kan Saya mau Ijin ke suami Bang Saya mau izin nih Gitu kan ya Mau Kerja Gitu kan Barangkali Di tetangga Di tetangga itu Ada yang butuh Tenaga saya Gitu kan Gitu Atau laki Kerjapan sih Gitu Bukan udah diem-diem Gitu kan Emang kurang Dari saya Tadi kayak gitu ya Bukan begitu bang Saya kalau di rumah Baik iseng Iya sendirian ya Sendirian Iya Saya pengen ada kegiatan Gitu Biar lupa lah Gak terlalu mikirin Yang di rumah Kata saya kayak gitu Bagian dan perasaan Kayaknya udah aman Gitu ya Saya pengen kenal Lama tetangga-tetangga sini Karena selama ini kan Saya masih adaptasinya Merumah doang bang Lama tetangga Saya belum adaptasi Sama sekali Belum kenalan Belum sama sekali Nah saya beraniin diri Untuk keluar Sampai bilang tetangga yang Kemarin saya mau pinjemin selang Waktu itu Dia nanya Lah tumben-tumbenan Katanya keluar Gitu Kirain mah betah banget Di rumah Enak Gitu pikiran dia tuh Terus sambil bisik-bisik tuh Di bawah kebetulan Di depan rumah saya bang Ada toren air Iya kan Ada Ada tetangga Bisik-bisik gitu kan Tuh dia mah betah tuh Gitu ya Iya Nah Dari depan pintu Saya teriakin Kenapa bu Nenek-nenek Nenek ya Ibu gituin Saya gituin Padahal itu ibu-ibu Belum ada yang cerita Nah Lah Emang ibu tahu Ada nenek-nenek Katanya gitu Iya bu Saya udah ketemu Sama nenek-nenek Eh Gila katanya gitu Gila nih orang nih Katanya Bukan orang nih Bukan orang nih Kata tetangga gitu Bukan orang loh Katanya Gak ada yang kuat ya Disini Ibu tega bu Amas saya Saya sampe begitu Bang Mohon maaf ya Saya sampe bilang Ibu tega bu Amas saya Kenapa gak jujur Dari awal Ini rumah angker Tuh Akhirnya saya Keluarin kata-kata itu Ke tetangga Ya kan Karena pertama kali Juga saya keluar Nenangga kan Lah Lagian apa Dari awal Situ beli Apa nih Itu rumah Angker Gitu Yang mau Mas itu doang Orang-orang Ada yang mau Cuman saya mas Saking pengen punya Tetangga Gek Kata tetangga gitu Jadi ya Saya gak mau cerita Takut ntar Teteh gak jadi Beli rumah ini Ntar rumah kosong Lagi baik Gak ada yang nempatin Dia juga butuh tetangga Nah dia juga butuh tetangga Biar gak iseng Bang Nah Pas Ngobrol-ngobrol Dia nanya kayak gini Sebelum dia nanya Saya bilang kayak gini Ibu mohon maaf Nenek-neneknya Rambutnya segini Saya bilang kayak gitu Dia pake baju duster Tapi bukan duster Bajunya udah lusuh Warnanya merah hati Ketua Udah kayak darah Semua bakas darah gitu Mungkin tadinya duster kali Entah apa gitu Eh Tuh tetangga yang sebelah Tepang-tepang Tepak-tepak punggung Tetangga satunya Ternyata Yang ditepak-tepak itu Pernah tinggal disitu Bang Oh pernah tinggal disitu Pernah tinggal disitu Dia katanya pernah tinggal Di tahun 2015 Sampai cuma kuat Dua bulan Di tahun 2015 Dia pindah lagi Ketempat yang lain Dan dia cerita Dan dia cerita Akhirnya ke saya Teh Mohon maaf Bukannya saya gak sayang Mama teteh Bukannya saya gak ngargain teteh Saya juga disini Sebenernya Pengennya Maitu rumah Ada yang ngurusin Katanya gitu Lagi anak saya Lagi saya tinggal disitu Anak saya Katanya kesawan mulu Kesambet mulu Digangguin setan Nenek-nenek Gila Anak-anaknya kesawan Anaknya kesawan Jadi selama saat Dua bulan disitu Itu anaknya Berat badannya gak pernah naik Karena sakit terus Bang Panas terus badannya Ceritanya tuh si ibu-ibu Yang penghuni Lama Kata saya Kenapa bu gak cerita sama saya Seandainya saya ceritain juga Emang udah saya beli Saya tempatin Cuma setidaknya Kata saya gitu Orang mengomong bu Amas saya itu rumah Rada lain gitu Enggak lah Takutnya ntar teteh Gak jadi nempatin Ntar dijual ke yang lain Ntar gak punya tetangga lagi saya Tuh Terus akhirnya Ya udah bu Berarti cocok ya Kata saya gitu Berarti cocok ya Apa yang saya alamin Amas ibu yang alamin Bener kan Sinkron ya Sinkron Sama nenek-nenek Iya Sama nenek-nenek Dia tuh mau kemana Katanya Mau rapi banget Kata tetangga Saya mau nyari kerjaan bu Kali di komplek-komplek sini Ada orang yang butuhin kerjaan Heh Gak ada tetangga Gak ada orang disini mah Buru-buru yang ngasih kerjaan Orang-orang yang berada Lah Bagaimana sih bu Katanya kayak gitu Emang ini satu komplek Yang rumah yang isi berapa orang Katanya kayak gitu Nih Dekat posatang Tebang dua rumah Katanya gitu Dekat kita Tebang tiga rumah Kita Barisan saya nih Sama depan tebang dua rumah Lima rumah doang Belakang sama kosong semua Itu kosong semua Itu kosong semua Pantesan yang pak gumbrang Allah akbar Kata saya Itu pantesan bu Yang pak gumbrang di belakang Kemarin bukan tetangga Lagi bebenah Emang pak gumbrang apaan Suara panci jatuh bu Kata saya gitu Saya cuma usap-usap Dada ya Allah Mungkin emang disini Takdir saya Harus hijrah disini Ya Takdir saya Rezeki saya Adanya disini Tolong Dalam hati saya gitu bang doa Tolong rezeki saya Adain disini Tapi dalam hati saya Gak betah tuh jadinya bang Karena Tetangga cerita Kiri kanan kosong Ih kayak gila sih Uji nyali itu Nah Sama aja kita hidup Di komplek setan Bukan di komplek manusia bang Iya Ya enggak Nah Terus Yaudah saya izin tuh Yaudah bu Karena udah tau kondisi rumah saya Kayak gitu kan Ibu juga pengalamannya sama Kayak saya Yaudah lah Mudah-mudahan kita dilindungi Sama Allah Atas saya kayak gitu ya Yaudah saya izin ya bu Mau kemana jadi Emang nyari kerjaan Kali keluar komplek Dah saya nanya sama Satam Kali ada Ada ini kan Ada lowongan Dimana-mana kali Jalan bang Penasaran Saya emang orang Tipe orang penasaran Dari awal saya tinggal disitu Memang saya orang penasaran ya Saya muterin komplek Ini ternyata bener bang Satu rumah pun Enggak ada yang ditempatin Kosong Itu kosong Kondisi bukan rumah kosong biasa Kondisi itu Abang tau gak Akar oyon Oke Iya Yang buat ngerambat di rumah-rumah tuh Sama pohon seri Ngutupin rumah semua Itu ya Allah Masya Allah Bang Akar-akar kayak gini ya bu Ya Ngerambat-rambat Ngerambat ke rumah kayak gini Persis kayak gini Disitu saya mikir Ini kayaknya saya dijebak dah Ya pantasnya 15 juta bu 15 juta Astaga Kata saya Saya ngomong nih Saya harus ngomong ke laki nih Harus ngomong nih Protes nih Yang tadinya niatan Gak jadi deh pindah gitu kan Tapi saya harus ngomong nih Protes ke laki nih Ini gak beres Kata saya Ini gak beres Kata saya gitu Jalan tetep jalan Ternyata memang bener bang Keseluruhannya Di belakang rumah saya itu Masih ada 4 blok Oke Nah itu semuanya kosong Kosong Itu semuanya kosong Bang Gila ya Nah Dan akhirnya Saya muter-muter-muter Nyampe ke posat pam Saya sampe gebrakin meja Ke posat pam Posat pam Ini rumah Perumahan komplek manusia Apa komplek setan Saya pengomong kayak gitu Eh si ibu katanya Betabu gimana Langsung dipotong tuh Oh ah posat pam Kata saya kayak gitu ya Lah udah pah Udah dibeli Udah telanjur Katanya gitu Kata dia gitu Padahal saya belum cerita Iya Otomatis dia Udah paham Apa yang saya alamin Sambil bilang tuh Sapa Udah bu rawatin tuh Rumah barengkali Ada rezeki ibu disitu Gitu Udah jangan pindah-pindahan baik Udah disitu Diam-diam disitu Pasat pam Ini kira-kira ada Lowongan gue udah bagian dah Bodo nanan Itu mah udah rasa ceritain dah Bodo nanan Kata saya gitu ya Ini ada anu gak Pasat pam ada lowongan kali Di komplek sini Apa di komplek depan Belum ada Belum ada kabar Lagi balik sana bu istirahat Ngapain Keluar-luar Jalan capek Jalan Saya memang gak punya kendaraan Kendaraan cuma satu Kendaraan cuma di suami Dan akhirnya saya pulang lagi Jalan kaki kan Sampai-sampai Di salah satu rumah Dekat posat pam itu Saya berhenti Ngobrolkan itu Karena warung sayuran Lah Emang orang sini bu Kata dia kayak gitu ya Iya teh Saya orang sini Gitu kan Tinggal di blok mana Di blok D Lapan Nomor sekian Gitu kan Idi Gitu Tetangga kaget Si tukang sayuran Si ibu Idi Gitu kan Kuat Kenapa bu Enggak Begitu kata dia gitu Angker Saya gituin Enggak 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 Udah Neng mau beli apa Langsung dipotong tuh bang Nah Saya belanja 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 Sambil saya nanya lagi Ada apa Saya gituin ya Udah abis bayar tuh Ada apa Enggak Neng Enggak ada apa-apa Gitu kan Enggak ada apa-apa bu Enggak apa-apa Ya udah saya izin pamit pulang ya Terus saya gitu pulang Saya pulang Dari jauh bang Baru masuk Ke gang saya Blok saya Itu di depan pintu saya Melongo Apa Pintu Kebuka Oh Sementara saya ingat banget Waktu mau berangkat Pintu saya tutup Saya kunci Itu pintu kebuka Konci masih saya pegang bang Pintu kebuka Saya masuk jalan Ada apa Apalagi saya kali balik Gitu kan ya Pas nyampe rumah Kaget saya ada suara Gumbrang-gumbrang Di dapur Ternyata bener Laki saya balik bang Laki saya itu bang Oh beneran Beneran Laki saya balik Cetan gali Oke Bukan Itu laki saya balik Ngagetin gue baru bang Kata gue kali siapa Orang tadi pintu kebuka Eh ke konci Tiba-tiba kebuka Atau saya kayak gitu Emang dari mana Kata laki gitu Habis nyari kerjaan Tadi apa yang gue Pesennya nyari kerjaan Kata saya kayak gitu Dapet Orang Malah ketemu sama itu Tetangga dua Ngomong apa Enggak Enggak ngomong apa-apa Oh ibu gak cerita Masih belum cerita saya Aktifitas lagi Saya di dalam Mama suami Biasa Nyiap-nyapin perlengkapan Dia jualan kan Waktu itu Masih di jam Asar Masih di jam asar Suami saya lagi goreng kerupuk Kan Lagi goreng kerupuk Tetangga Dateng Teh Abangnya jadi dagang Dagang bu dari kemarin Udah dagang Ini yang kedua kali Kata saya gitu Yaudah ntar Kalau udah pagi Tinggalin gue ya Katanya bubur Saya dua mangkok Katanya gitu Dia ngasih mangkok Ngasih duit ke saya Besok pagi Berarti saya tinggal langsung kasih Pas singkat cerita Saya sama suami Selesai Istirahat Kan Tidur malam bang Di jam 11 lagi Suami bangunin saya Bu 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 Itu kan Itu memang belum ada kejadian apa-apa bang Belum Masih aman nih Kata saya Udah aman Alhamdulillah aman Apa bang Oh no Di belakang Bocah sapi yang nangis Suara bocah nangis Aduh Ada lagi Mau saya jangan cerita Ya Maksud saya Biar parnonya saya Ilang ini Gitu kan Udah laki mau begitu doang Saya buka pintu belakang Saya keluar Buka pintu belakang Saya belum cerita Malaki Kalau rumah belakang Sonoh Sonoh Gak ada orang Gak ada tetangga Gak cerita Saya malaki Masih diem Masih bungkem Pas saya buka pintu belakang Eh Suara anak tetangga bang Nangis Suara nangis Suara Suara nangis Anak kecil Oke Saya bilang Suara anak tetangga Bilang ke suami Anak tetangga Nah Saya bilang ke suami Anak tetangga Saya yang melihatkan Ke belakang Bener Suara bocah Tetangga Iya Karena saya pikirkan Suami saya nanti jam 2 Harus bangun Masak bubur Takutnya dia iseng Karena saya belum bangun kan Udah tidur lagi Ntar bangun ke siangan Kata saya gitu Tidur Tidur sama suami Udah gak ada suara apa-apa lagi Tidur suami Bangun di jam 2 kan Alarm udah dia siapin Bunyi tuh di jam 2 kan Alarm Bangun Suami masak Tapi dia gak bangunin saya Memang dia gak ngelibatkan saya kan Gak ngelibatin saya Buat capek di Usaha dia gitu kan Nah Pas udah rapi semua Bangunin saya lagi Bu Udah sengempat Gue mau berangkat Tadi gitu Gue mau berangkat Udah sengempat Bangun Eh Udah pagi bang Eh Emang Iya jeberapa Sengempat Eh Yaudah hati-hati Kata saya kayak gitu Saya gak ngantarin ke pintu Itu gak tau kenapa Pungguk saya ini Rasanya kayak ditindih Itu udah mulai lagi Bayi bang Suami Ngapa lu Waktu dia kayak gitu ya Enggak Enggak ngapa-ngapa Enggak bilang tuh saya Udah gue berangkat ya Takut kesiangan Ntar-mentar lagi ajan Memang suami saya berangkat Itu sebelum ajan Karena dia solatnya di jalan Terus pas suami berangkat Saya tutup pintu Saya masuk ke kamar Ya kan Saya tiup lilin Tiup lilin Tiup lilin Karena memang belum ada lilin kan Belum ada lampu Saya tiup lilin Tidur Biasa Saya tidur Tutupan lagi bang Kata saya Udah Ya Allah Udah Udah Jangan ada apa-apa lagi Saya udah mulai betah disini Gitu Dan mati saya gitu bang Udah tolong jangan ganggu-ganggu lagi Gitu kan Rasa itu datang lagi bang Rasa gemeter yang ser-ser-ser Itu yang Udah beberapa minggu gak nongol Bahkan udah Mungkin sebulan yang lalu Itu udah gak nongol tuh kan Ser-ser-ser Saya inget Ini rasa terakhir Saya rasa Pas ada nenek-nenek datang Aduh Udah mati saya Sambil Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Bang Ya Allah Ya Allah Ilok datang lagi Kata saya Ilok datang lagi Ini Ilok datang lagi Ya Allah Jangan apa Jangan-jangan Biasa bang Diseret Diseret? Diseret Oh Diseret Turun lagi Terus limut saya Aduh Gak beres lagi Baik Gak beres Saya tarik lagi Gitu ya Ya Allah Ya Allah Menggigil seluruh badan saya bang Menggigil bang Ya Allah Ya Allah Diseret langsung Teruk Ke bawah Kebuka semua Selimutnya? Kebuka semua selimut saya Oh gila Kebuka Saya beraniin diri bangun ya Sambil Nutup mata Tapi muka mata Gak keliatan orang gelap kan Posisi lilin mati kan Tapi itu entah kenapa Rumah saya kayak ada lampu Biar terang semua Biar terang semua Itu nih 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 Sambil ngomong ketawa Nantang lucu Dia bilang Saya nantang Itu rasa perasaan Kayak teriak Perasaan kayaknya Mau lompat Mau lari Udah kayak Ya Allah Ya Allah Kata saya itu perasaan Kayak teriak Tolong Itu perasaan kayak Kenceng bang Kenceng tuh Tapi enggak Enggak suara itu Enggak keluar Tetangga Enggak ada yang denger Buktinya Enggak ada yang dateng Pas saya rasa Mau natap tuh Makhluk gitu kan Pas saya lihat ternyata Itu nenek-nenek yang kemarin bang Yang waktu itu saya lihat Pas dia bilang Saya nantang Saya beraniin diri Sambil ngomong dalam hati Gitu ya Karena kan Alus itu Saya rasa Nggak bisa diajak ngobrol Pakai Bahasa kita bang Ya Saya ngomong dalam hati Apa maksudnya apa Kenapa Gitu kan Nantang lu Gitu Kalau nyautin nantang Terus Langsung dah tuh bang Ajan Ajan apa Ajan subuh Ajan subuh Lampu gelap lagi Rep Lampu gelap Rep Tapi di luar Terang Saya buka gorden Nenek-nenek Udah gak ada Nenek Kata saya Ya Allah mulai lagi Baik Apa karena tadi Saya siang Kelilingin ini Komplek Jadi tak Saya tahu Ini rumah kosong Semua Iya Udah tahu rumah kosong Semua kenapa Saya gak pergi Tapi saya masih bertahan Mungkin Ya kan Dan akhirnya Saya mutusin Untuk Nunggu suami Tapi belum berani Buka pintu keluar saya Masih di kamar Saya ngeberesin Bekas sisa-sisa lilin Yang pada nempel tuh bang Sambil ngeberesin Sisa-sisa Suami Gitu kan Tadi dia bekas Masak bubur kan Saya masuk lagi ke kamar Saya gak berani Buka pintu luar Gitu Dan akhirnya suami pulang Di jam 10 pagi kan Saya masih belum bisa masak bang Setiap kali ada kejadian itu Saya gak masak Disitu suami baru marah Kayaknya rumah tangga saya Di uji disitu Ngarah gimana Marah kecewa Kenapa gue capek Lu gak masakin gue Gitu Oh Iya Iya kan Makan Makan sama apa Tadi kayak gitu Gak ada bang Lu ngapasih Gitu kan Itu langsung kontan Itu suami Kayaknya Pengaruh itu nenek-nenek Mempengaruhi Kondisi rumah tangga saya Mempengaruhi Kondisi sikis saya Mental saya Dan sebagainya mungkin Ya Disitu suami marah Lu punya apa Udah usaha Gak tadi kayak gitu ya Gue udah usaha Buat lu Gue cuma minta lu masak Gue pulang capek Ya udah saya keluar deh bang Saya keluar Saya beli Udah gak usah Gue gak nafsu Itu marah Wamtan marah Gitu kan Dan akhirnya Saya diem-dieman tuh bang Sama suami selama dua hari Tapi disitu Kayak suami Kayak bertanya-tanya gitu Mulai Nanya saya lagi gitu ya Kemarin emang kenapa sih Gitu kan ya Sampai lu gak berani masak Gitu kan Sampai gak berani keluar-keluar rumah Ada apa Gitu kan Akhirnya Saya Berniat Nguatin hati Ngeberaniin diri Cerita ke suami Bang Kita gak bisa tinggal disini Saya bilang kayak gitu Kita pindah bang Dan suami pun Ngomong ke saya Gue juga gak betah Gue juga gak betah Kita pindah Dia gak betah juga Dia gak betah juga Kenapa bang Ada apa Abang kenapa Abang ngalamin apa yang saya alamin Saya bilang kayak gitu Selama ini gue diganggu Amatun nenek-nenek Astagfirullahaladzim Bang Gue males ngucap Males cerita Kalau lu itu Karena gue takut Lu takut Kata saya kayak gitu Lu ngalamin Kenapa lu gak cerita ke gue Lalu kenapa gak cerita ke gue Dia ngalamin juga Dia ngalamin juga Dia malah takut saya Saya shock Kalau saya cerita Terus Suami bilang Terus lu maunya bagaimana Gitu Kata suami Pindah yuk bang Pindah Gitu kan Nah Saya sama suami Fix Setuju Buat pindah bang Tapi kita gak langsung Buru-buru pindah Harus nyari tempat dulu dong bang Iya kan Kita masih tinggal disini Sampai tempat itu dapet Gitu kan Sambil berjalan 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 Gitu kan Suami nyari tempat Saya sambil-sambil Nyari kerjaan Gitu kan Dan terus-terus Berlalu gitu kan Dan sampai di titik Terakhir saya ketemu Sama si nenek itu Di bulan ketiga Kan suami masih Masih aktif Jualan bang Tapi kita udah gak betah Udah rasa udah kacau Udah kacau balau Suami pun Ninggalin saya itu kayak Yakin lu gue tinggal Yakin lu gue tinggal Gitu kan Yaudah gak apa-apa deh Gak apa-apa gitu kan Pada akhirnya Suami tinggalin saya Yaudah Buat terakhir kali deh Kita tinggal disini Besok kita cari kontrakan Cari apa Atau numpang dulu Ketetangga gitu Yaudah Yang penting kerjaan hari ini Kelar nih gitu kan Usaha Jualan hari ini kelar Karena udah terlanjur Dijualin Udah terlanjur dimasak bang Ya kan Terlanjur dibelanjain kan Pada akhirnya Suami berangkat Biasa Di jam setengah Empat Menuju jam empat Itu Datang lagi Nenek Nenek datang lagi Selimut saya ditarik lagi Itu gak pake Yang namanya Tarik-tarik selimut Atau dia duduk di depan Gisi rambut Itu langsung di atas Badan saya bang Rambut Si nenek-nenek itu Semuanya Kemuka saya semua Itu mukanya Hancur Darah Hancur Hancurnya matanya Copot meleleh disini Itu baru terakhir Puncaknya Saya ngeliat Bener-bener jelas Bener-bener jelas Saya ngeliat Itu si nenek-nenek Wujudnya kayak apa Disitu Sambil dia bilang Itu kayak saya Rasanya Saya kayak diteken bang Kayak diteken gini bang Gitu Kayak diteken gitu Kayak dia bilang Jangan disini Gitu bang Dengan nada dia keserak Gitu bang Tapi gentak gitu bang Dan karena Mungkin Apa ya bang Mohon maaf ya bang Karena panik nih bang Mungkin karena hawa Saya sama Si nenek-nenek Korin sama Kita ini berbeda dimensi Gesekannya itu Ya Allah bang Itu antara dunia nyata Ke dunia gaib saya bang Ya Allah ditarik Kayak ditarik nyawa saya Kayak ditarik nyawa saya Gitu kayak Dia ngomong Lu mau bertahan disini Apa lu mau ikut Gue Ke negeri gue Dia bilang kayak gitu Saya disitu melawan Berontak Sekuat-kuat tenaga saya Sambil istihbar Bebacaan sebisa saya Apapun itu saya baca Dan akhirnya Terakhir saya bilang Allahu Akbar Sejatinya rumah Tempat tinggal Tempat manusia Bukan tempat jin Bukan tempat setan Saya bilang kayak gitu Allahu Akbar Saya bilang kayak gitu bang Reb Reb terang Terang bang Reb Reb Gak ada tuh nenek-nenek Ilang Dan saya pikir kayak Ini tadi nyata gak sih Ini tadi nyata gak sih Gitu kan Ini tadi nyata gak sih Tapi itu kondisi Tempat tidur saya Gak ada yang berantakan Gak ada yang Tanda-tanda kayak Bekas Gaduh Bekas apa tuh Gak ada bang Gak ada Gak ada Bilang bang Tinggalin gerobah kita Tinggalin semua yang ada disini Tolong Kita pindah sekarang juga Terus gimana jawaban suami? Suami bilang Gue tau lu kenapa Ayo kita pindah Ayo kita pergi Suami gak istirahat lagi Saya ambil baju secukupnya Gerobahkan saya tinggal Saya pergi sama suami Tanpa izin Temennya suami yang Ngebawa saya ke rumah saya itu Gila Langsung di siang itu pindah? Langsung di siang itu Saya pindah Saya gak mikirin Itu nanti bagaimana Rumah saya apa Saya kontrakin Rumah saya apa Saya jual lagi Saya gak mikirin Yang penting saya keluar dulu Dari rumah itu Karena ancamannya nyawa bang Kalau saya masih bertahan disitu Saya yang dibawa Karena dia yakin Itu tempat tinggal dia Bukan tempat tinggal saya Dan akhirnya saya Pindah bang Sama suami Seharian muter-muter Nyari tempat tinggal Ya kan Masih belum dapet Dan akhirnya Saya mampir ke warung Warung rokok Suami lebih rokok Nanya-nanya tuh suami disitu Itu entah Entah kayak Diubak-ubak Bagaimana ya bang Yang tadinya Kita cari Itu ada disitu bang Yang tadinya gak ada Ada apaan nih? Kontrakan Oh kontrakan Itu nyari kita muter-muter Gak ada Pas suami bilang Udah istirahat dulu Ketanya kamu beli rokok Katanya gitu ya Nanya barangkali ada Nanya ke tukang warung Ada di belakang warung Bang Itu kontrakan ada Di belakang warung Tuh Akhirnya saya datang Ke kontrakan itu Saya permisi sama Yang punya kontrakan Dikasih harga Gak terlalu mahal Alhamdulillahnya Memang keadaan saya juga Kan posisinya lagi Empet-empetan kayak gitu kan Kayak gitu kan bang Akhirnya Ya udah bang Ini yang kita pilih Terus kata lagi Itu rumah kita bagaimana Bodo nanan Bagaimana ke belakangnya Dan akhirnya Saya sama suami Lanjut Buka usaha disitu Besoknya suami ambil Tuh gerobok-gerobok Yang kita tinggalin Di rumah itu? Di rumah itu Dibawain balik ke kontrakan Disitu saya gak ada Gangguan apapun Saya suami lancar usahanya Saya sehat Saya setiap hari masak sekarang bang Alhamdulillah ya Ibadah saya lancar Alhamdulillah Gila sih Uji nyali Cuma tinggal di perumahan Iya Nah Ibu Elis Pas Ibu pindah nih Kan Ibu sempat ngobrol nih Sama tetangga yang Minjem selang itu Dia udah lama disitu Terus Dia sempat cerita Gak tau Ibu Nanya Dia pernah ngalamin Kejadian apa Di rumahnya dia sendiri tuh Apalagi dia Sendirian juga kan disitu ya Enggak bang Apa? Dia gak kebuka Oh gak kebuka Enggak cerita apa-apa pun Jadi dia tuh bener-bener Bener-bener Nguji emosi saya Nguji mental saya Bikin brok-amruk saya Itu karena dia gak pernah cerita Dan akhirnya saya ngalamin sendiri Yang sinkronnya itu cuma itu Sama-sama ketemu sama nenek Diganggu nenek Nenek itu aja ya Tapi itu yang tetangga itu gila juga sih Ibaratnya dia tetap bertahan Iya Sedangkan itu kosong semua ya Bener Ya menurut saya sih Pasti dia digangguin juga sih Mungkin ya Pasti kita gak tau ya Mungkin dia Gak mau berbagi cerita Karena yaudahlah Yang penting saya udah gak disitu Mungkin barangkali bang Dan terus Kalau untuk suami kan dia bilang Nenek-nenek ya Berarti kan dia ngerasain juga nih Iya Dia cerita tuh Apa yang digangguin sih ya Ke suami ini Tentang nenek-nenek itu Jadi Suami cerita sih Sebenernya dia lebih ke saya Oke Nah si nenek-nenek itu Mau masuk ke saya terus Neneknya itu adanya di samping saya terus Yang selama ini yang berasa Rasanya kayak nyawa mau dicabut itu saya Karena yang dilihat suami itu Nenek-nenek adanya di samping saya Oh gitu Gila ya Nah kayak gitu bang Dan tapi Mohon maaf bang Akhirnya Karena Mungkin Saya ini ada Entah di masa lalunya Leluhur saya Atau kakek buyut saya Yang ngejagain saya Akhirnya itu nenek-nenek ikut ke saya Ah ngikut? Hmm Ngikut gimana maksudnya? Dia ngejagain saya Ah serius? Iya Sampai detik ini? Sampai detik ini Kok serem sih? Serius? Serius Dia itu datang Di saat Kayak seane Saya kan kerja gitu kan Oke Di saat ada yang genting-genting Dia datang Dia keluar Dia ngewujudin Muka saya ini Seperti dia Jadi Setiap kali ada yang jahat Gak ada yang berani Kok serem ya jadinya ya? Iya Oke Tapi dia gak marah Kalau ceritain? Enggak Enggak ya Enggak Cuman dari tadi saya dibuat keder Memang dia agak gak setuju Oke Kita peace ya Oke 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 sab Mungkin sekejiannya Kisah pengalaman Yang dalam sama Bu Elis ini Bisa kita ambil Segi positifnya Buang jauh-jauh negatifnya Semangat kan Masih puasanya Semangat Semangat Kita syuting di siang hari Pokoknya tetap semangat Semoga puasa kita tahun ini Lancar Diberikan kemudahan segala sesuatunya Dan dikabulkan segala doa-doanya Dan Keinginannya Dan Tetap semangat sampai nanti hari lebaran Amin Ya dan kita seperti ini Kita bisa kita ambil ya Positifnya Dan Ya namanya kita Perjalanan hidup Adalah suatu hal yang buat kita tuh Tak bisa terlupakan Atau Apalagi Ini konten-konten horor gitu ya Yang dibahas Masalah horornya Dan bukan masalah Rumah tangganya Dan horornya Serem banget Gak kebayangan Tinggal di satu perumahan BTN Yang mungkin Yang gak terlalu gede Gak terlalu kecil juga Yang segitulah ukurannya Kiri kanan itu kosong Dan Rumahnya itu Banyak yang Terbengkalai Dan disini pun ada nih Rumah yang Terbengkalai Yang Yang ibu Elie ceritain Yang banyak pohon-pohon Di sebelah solo Satu Posisi ini Satu Ada disini juga Tapi karena kita disini Gak sendirian Kita ada tim Dan gak terlalu serem juga Dan kadang Susok itu mampir kesini Cuma bilang Pinjem dong 100 ribu Woy Gak bercanda Oke Sampai jumpa di kesanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikusalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih banyak gue ya Sama-sama Saya mau nanya sekali Ibu kalau jalan kaki nih Dari sini ke Cikarang Berapa menit bu? Dadah Buat kalian yang punya pengalaman Horor Langsung aja cek ke nomor 0877 1671 53372 Gak berman Gak berman Gak berman Gak berman